Untuk AutoCAD ini nanti kita belajar pakai ini, pakai shortcut Jadi misalnya kayak line ini shortcutnya tuh L terus enter Jadi kalau AutoCAD itu dia modelnya tuh klik perintah apa terus enter gitu atau space Enter atau spacebar ini sama ya Enter atau space ini dia fungsinya sama Jadi misalnya kamu klik L, space, nah klik A Terus yang perlu diperhatikan lagi adalah ini nih, daerah bawah ini Perintah-perintah ini kita selalu perhatiin terus Jadi kalau abis ngetik perintah kita selalu perhatiin ini Nah sekarang kamu kan tadi abis line atau enter kan keluar tuh specify first point ya Nah specify first point ini Nah kamu klik dulu titik awalnya mau dimana Misalnya disitu klik Nah terus abis itu kamu tarik tuh garisnya Kemana misalnya ke bawah atau ke kanan atau ke kiri Nah terus tuh kelihatan tuh Ada derajatnya berapa derajat itu ya Ini nih sorry Nah itu misalnya mau 90 derajat ya ketik 90 derajat Terus misalnya posisi kamu lagi tarik Nah kamu ketik misalnya satu anu milimeter Jadi misalnya mau 3 meter ya kamu ketik misalnya 3000 gitu Atau misalnya Jadi ketik derajatnya dulu Enggak, kamu ketiknya langsung Enggak, derajatnya udah gak usah diapa-apain Kamu ketik langsung panjang Panjangnya berapa Misalnya 35 yaudah itu udah kebetuk itu garis Sepanjang 35 unit Nah kalau misalnya kamu mau atur Ini satuannya Ini kamu skip dulu Kamu bisa atur disini UN terus enter Nah ini satuanmu apa nih Aku sih biasa kerja di unitless Jadi gak pake unit gitu Tapi kalau kamu mau pake ini ya boleh juga sih Kalau unitless tuh maksudnya kenapa? Ya gak apa-apa Gak ada unitnya aja Maksudnya Aku ya ngetik Nanti abis ngetik ukuran-ukuran Kalau misalnya 1 meter 1000 Itu unitless ya berarti otomatis tuh Akan dianggap sebagai milimeter Jadi Oh di akhir gitu ya nanti Di akhirnya Pokoknya waktu kita gambar itu Apa gitu Maksudnya kita Kita yang nentuin sendiri Ya kalau misalnya mau pake ini juga boleh juga sih Tapi ini gak Gak terlalu esensial juga sih Mau diatur boleh gak juga Unit ya Berarti kalau unit Berarti ini kamu 35 Ini 35 meter Jadi coba langsung di D-I D-I enter D-I Kamu klik dari situ Klik Terus ke sini Bawah nih klik Nah itu cara Ngukur benda Coba di klik aja Halo Klik Halo 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 Ya Jadi kayaknya rada putus ya Oke Ya Oke Ya udah tuh tidak perlu Nah Jadi secara umum Pakai ini nih line ini Kita bikin-bikin bendanya Oke Terus Beberapa benda Yang misalnya berulang Kayak ini rectangle itu Kita Biasain aja pake shortcut nih R-I-C R-I-C Terus enter Track Oke Nah terus Seperti biasa Klik Titik pertama Dimana Misalnya disitu Terus habis itu Nah Untuk Other corner point Point keduanya Kamu perlu ketik dulu Depannya pake A Add Jadi shift 2 Titik shift 2 Habis itu Berapa kali berapa Berapa koma berapa Jadi misalnya Mau bikin Apa nih Let's say 3 kali 4 Berarti Tadi kan meter kan Berarti 3,4 Ya gitu Ini nih Udah 3,4 Segitu Bisa coba Di distance lagi Atau di ini nih Dimension ini Juga bisa Kalau yang dimension itu Dia Ketinggalan dia Dia langsung Klik Terus tarik ke bawah Ini kalau dimension Style nya kayak gini sih Kayaknya Satu unit Satu meter Satu meter Juga gak cocok Mungkin cocoknya nih Buat milimeter Kali Atau sentimeter Ini kamu gedein Sepuluh Atau seratus kali Baru Enak Ini dilihat Ini Ini unitnya ya Ini unitnya yang Unitnya aja sih Yang perlu di edit Klik Nah itu di control Di control 1 Di control 1 Di control 2 Control 1 Control 1 1 Nah Itu kamu gedein Biar kelihatan semua tulisannya Biar kelihatan semua tulisannya Ya Nah pilih yang ini Nah pilih yang ini Properti si Apa Si dimensinya itu Nah ini bisa diatur nih Lines arrow nya Ini close build Atau apa Jadi arrow size nya Misalnya kamu kecilin Misalnya bikin Ups Misalnya bikin itu Berapa ya Ya boleh satu Terus ini mungkin close build nya Kamu bisa ganti nih Itu Nah ini Apa yang maksudnya Ini nih Ngatur ini Oh Ya ini ngatur arrow size nya Ini bisa diatur Bagusnya setengah Titik 5 Ya ini segitu Terus Apa lagi ya X nya mungkin Ini agak digeser ke kanan Sedikit bisa gak Mouse setengahnya Kamu pencet Gambarnya Biar kelihatan tulisannya Nah ya Ya biar empatnya kelihatan Ini kamu klik lagi Text nya Text 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 height Text height Ya Mungkin bikin Bapak setengah juga Offset Offset itu apa ya Satu dari text nya Dari jarak dari Si garis itu Ke tulisannya Ya oke Oh iya iya Nah kalau udah jadi satu Ini kita tinggal match prop aja Jadi match prop itu Perintahnya MA Ini udah Ini di close Ya ini di close aja Terus escape Beberapa kali Escape Untuk membatalkan pilihan Terus MA Oke Terus pilih sumbernya Misalnya ini Source object Klik Terus habis itu Pilih yang tiga nya ini Ya Pilih yang itu Eh Klik Ya Klik Eh MA M M M MA Pilih empat Terus pilih yang tiga Terus ini Oh Oke Offset tuh kayaknya jarak ini Dari titik ini Dia ke sini berapa Jarak ini Atau dari Garis ini ke tulisannya Itu dicoba-coba sih Nanti Dari garis ketulisan kok Tadi Tadi tentang dimension Nah Ini tapi tentang line Oh udah Terus ini rectangle Udah Paling kita coba aja Bikin ini yuk Apa Oh Oke Nah ini kita hapus Eh Gak usah dihapus sih Niko Kalau Gimana Kalau Sekalian bikin itu kok Buat tugas Satuan Jadi kemarin tuh Mana ya Ini kayaknya Nah ini kok Oke Sip Mantap Nah itu model Tugasmu disini ya Satunya ya Disini Ini kan Kayak Masih block plan gitu kan kok Iya Kalau site plan kan Lebih zoom in makinnya Itu gimana kok Oke Nanti Yang pasti sih Kalau site plan tuh Kan Ini kan block plan Ini kan Ke arah utara ke atas ya Nah Kalau site plan tuh Biasanya Oh Jadi Pintu ya Biasanya Nah Arahnya Ngeikutin denah Kalau site plan itu Nah ini Oh iya Kalau lihat site-nya kayak gini Ada kemungkinan Untuk site plan Kamu nanti perlu ini diputer Oke Jadi kita belajar Perintah RO Sekalian Nah ini RO Ini biar gak hilang Ini Sekarang Aku mau Ngobrolin Cara milih Bendanya dulu Ini kamu coba Sampai kelihatan Semua bendanya Di zoom out ya Scroll Scroll Sampai kelihatan Nah Ada perbedaan Di auto cat Antara kamu Milih benda Dari kiri ke kanan Sama dari kanan Ke kiri Ya Jadi misalnya Kamu klik disini Terus klik disini Kamu perhatiin Apa yang berjadi Ini kan posisi Sudah gak milih apa-apa nih Misalnya klik disitu Klik Terus Nah geser Sampai sini aja Nah klik Selesai Sampai situ Nah ini Kalau kamu perhatiin Hanya benda-benda Yang ada di dalam Pilihan Itu yang kepilih Tapi kalau misalnya Escape Ya Escape Kamu klik Dari sini Sampai sini Nah kalau ini Kamu perhatiin Batas ini ya Kamu klik Nah kalau Ini Benda yang kecoret aja Dia kepilih Jadi kalau yang Kalau yang dari sini Kesini Waktu kamu tarik Ya garisnya kan Putus-putus Nah ini Bendanya Tersentuh aja Dia kepilih Tapi kalau Dia milihnya Dari sini Kesini Jadi kalau kamu Pengen milih ini Semua Dari sini Kesini Pastiin dia Semua ada Di dalam kotak Oke Nah Coba dari sini Coba kita atas lagi Dari sini Nah ini sekarang Kita mau Meng-copy Ini Ini block Ini mau kita Copy Kesana Disini Terus mau kita puter Supaya arahnya Jadi Sipeline Ya kan Dan Ajan copy itu adalah Kita setelah pilih Bendanya Eh Pilih Gimana Kita setelah Pilih Bendanya Atau Kita posisi Enggak milih Benda juga bisa Kita pakai Perintah copy itu C-O-enter Atau C-O-space Oke Nah sekarang Ini berhatiin Perintahnya Specify Base point Specify Base point Base point itu Adalah titik Pengambilannya Misalnya kita Dari sini Terus Kita klik Nah terus Titik Specify End point Sudah kan Nah second point Adalah titik Dia mau ditaruh Dimana Misalnya Di sebelah sana Nah itu Nah untuk copy ini Kamu bisa kasih jarak juga Misalnya langsung Ketik jaraknya 600 Atau berapa Itu bisa juga Atau kamu langsung Ketik 1200 Itu bisa Kalau 10 Dia ngebayang Di situ Escape Oh Ya Control Z Undo Nah itu Mimpi buruk Ke copy Itu nightmare Banget itu Kalau kayak gitu Terus Terus ke save Valnya Valnya Terus ke save Wah itu happy banget Ya Pakai ini aja Biasanya Pakai CO Nah ini kan ada nih Kalau sampai situ Dia 400 Kamu ketik Kurang Apalah Pro Oh yeah Oke Terus kebayang ya Oke Kalau udah selesai Dia skip Kalau enggak Dia copy Copy Nah terus Sekarang kita mau Belajar rotate Rotate Ini sekali lagi Kita pakai RO Enter Enter Pilih bendanya Semua Pilih aja Ini semua Semua Pilih aja Semua Oke Terus habis itu Enter Untuk selesai Pilih benda Ini kan Tanya akan Silahkan Nah sekarang Specify Base point Jadi Misalnya ini titik Apa Ini benda mau diputer Titik pemutarannya Mau mana Bebas Bisa di tengah Di sini Di sini Atau di mana aja Up to you Untuk kasus ini Mungkin aku rekomen Ambil aja di tengah Di tengah Di tengah benda Bebas Mana aja Kamu klik Nah terus Habis itu Specify rotation Anglenya Nah untuk rotation Angle ini Kamu bisa Arain mousemu Keluar Terus kamu Mengandalkan Derajat Pada saat kamu Puter-puter Ini arahin mousenya Keluar Jangan deket-deket benda Biasanya kalau deket-deket benda Enter Ngacut Nah Atau Kamu bisa langsung ketik Berapa derajat Nah jadi Udah Udah kayak gitu Kamu ketik misalnya 180 Enter Nah Jadi dia Ke puter Ke balik Oke Itu ya Nah terus Kadang kita juga Nggak pengen Si benda ini Itu Ini apa ya Kita pengen Itu kadang Kalau Ngeklik itu Benda itu pengennya Keseluruhan gitu Nggak Nggak pisah-pisah Jadi aku Kadang kita pengennya Ngeklik Aku pengennya Ngeklik satu benda ini Terus ini kepilih semua Nah jadi benda ini Kadang kita perlu grup Ya kalau mau di grup itu Kita bisa pakai perintah Namanya B Block Sebenarnya ada grup sendiri sih Grup G Tapi kita pakai B aja deh Block B Enter Nah oke Terus Habis itu kita kasih nama Misalnya Block Plan Oke Terus habis itu Select object Betul Ini select object Nah terus kita pilih semua Bendanya ini Terus habis itu enter Terus di oke Nah sekarang kita bisa bandingin Benda yang kita udah block Sama yang nggak kita block Yang sebelahnya Jadi kalau udah di block Pilih Pilih satu Atau pilih semua Jadi untuk beberapa kasus Kita lebih nyaman Ada yang benda-benda Yang kayak Misalnya emang satu kesatuan itu Kita block Misalnya kita bikin gambar Kayak Contohnya apa ya Kayak jendela Pintu Itu kita block aja gitu Jadi kita pilih satu Dia aku pilih semua Iya Jadi Nah kayak gini Kalau mau di apa-apain juga Aku Kadang prefer Ini kayak saya plan Ini aku block aja Nah ini Terus habis itu Ini bisa kita Copy Kesamping lagi Misalnya Nah kalau blocknya Mau dibongkar Caranya gimana Di export aja Di export Ini copy dulu aja Ini export Jadi export itu Perintahnya nih X enter Jadi kamu pilih bendanya Explode Terus enter Jadi dia pecah Oke Dia pecah-pecah lagi Jadi kayak gini Oke Nah Kadang aku Merasa butuh Si block itu Untuk Ngelurusin benda ini Jadi aku mau muter Tapi gak pakai patokan derajat Tadi kan ada muter Pakai patokan derajat Kalau aku dapet site Kayak gini Ini kan aku liat Ini kan miring Ini gak 90 derajat Ini aku juga miring Gak 90 derajat Iya Iya kan Padahal kalau Aku gambar Aku lebih Akan lebih suka Kalau Siteku gak miring Dikit gitu Tapi kayak bener-bener Straight gitu Kalau desain kan Kita enakan gitu kan Jadi Si ini Kita mau bikin dia Supaya bener-bener Murus Ini apa namanya Perpendicular Atau Agah purus lah Nah itu caranya gini Kita pakai perintah Namanya Line E-L Nah caranya kita bikin Garis bantu dulu Kita bikin line dulu Dan tulis line dulu Kita bikin garis bantunya dulu Garis bantunya ini Kita skip aja Garis bantunya Bikin aja lurus gitu Oke Jadi kamu pakai perintah Line biasa Line L L Enter Sorry O L Ya L doang Biasa Escape Escape dulu Ya oke Klik Oke Escape dulu Escape Escape Dua kali Tiga kali Sampai Sampai Nah Sampai Betul Sampai perintahnya Jadi Kayak gini nih Aku cerita dikit ya AutoCAD itu Kalau dia lagi posisi Siap menerima perintah Itu kayak gini Dia bentuk kursornya Kalau dia lagi Mau bikin benda Bentuknya jadi gini Kalau dia lagi Mau edit benda Bentuknya kayak gini Nah jadi kalau kita lagi Lagi Posisi Lagi mau Align Rotate Itu biasanya Bentuknya akan seperti ini Tapi kalau kita lagi Mau create benda Misalnya Rectangle Atau line Bentuknya akan seperti ini Nah Kita sebelum Masukin perintah Kita pastiin Dia lagi bentuknya Kayak gini Jadi ini posisi Ready Terima perintah Kalau belum kesini Kita biasanya Escape Satu dua tiga kali Sampai ke arah ini Oke Nah ini udah ready Terima perintah Kita bisa L Enter Kita bikin Garis Nah bikin aja Garisnya di bawah situ Pastiin dia Nggak nol Ya nol derajat Klik Bebas ukurannya Tanpa ukuran Is oke Escape Nah Terus sekarang Kita mau Line ini nih Garis ini Aku mau lurusin Kesini Terus garis ini Aku lurusin Misalnya kesitu Nah ini pakai perintah Namanya AL Supaya dia tegak lurus AL Enter AL A L Oke Terus kita pilih Ini yang mau kita Align Klik Klik Pilih Oke Kalau udah selesai One pound Enter Untuk selesai memilih benda Oke Nah terus Dia nanya nih Space pipe per source point Ini kamu zoom dulu disini Zoom dulu Zoom 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 Nah pastiin Kamu ambil Misalnya Nah ini nih Titik tengahnya ini Ya situ boleh Sini boleh Sini boleh Ya situ boleh Mana yang pokoknya Paling kelihatan Inilah Nah situ tuh End point itu Klik Nah terus kamu zoom out lagi Nah itu first source Masukin ke first destination pointnya Yang tadi garis di bawah Itu yang kamu bikin Bukan 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 Jangan yang itu Bukan yang itu Salah Yes Yang bawah itu Ya Klik Nah terus Specify second source point Nah kamu ambil yang ini Nampelin ke situ Terus kalau habis itu Third source point kita gak perlu Kita bisa langsung enter Terus habis itu dia nanya Ini line nya mau posisi doang Atau mau di skala juga Nah kita jawab no End Jadi langsung di enter Kita jawab no Terus langsung enter Nah dia akan Melurusin gitu Oke Nah ini Nah ini posisi yang Biasanya aku lebih suka Untuk ngedesain Jadi Dia perpendicular Terhadap jalan utama Atau terhadap jalan yang Paling gede Nah ini tapi masih Masih Bebas ya Maksudnya kamu Kalau aku sih Sukanya aku ngedesainnya gini Lurus terhadap ini Tapi ada juga Mungkin yang suka Sama yang belakang nih Jadi lurus terhadap belakang It's okay juga itu Atau lurus terhadap belakang Mungkin lebih enak juga Jadi kalau kamu Pengen lurus terhadap Biasanya Lurus terhadap belakang Oke Lurus terhadap belakang Aku pikir pilihan yang Lebih bagus Karena yang di depan ini Kan kamu kan nanti Buat pasat Maju mundur Dan segala macem Jadi lurusnya terhadap belakang Berarti kamu align lagi Ini kamu move aja dulu Ke atas Si ininya Side line-nya itu Satu kesatuan M M space Ada juga orang yang Sukanya lurus terhadap ini Jadi Terhadap Pinggiran itu Tapi kalau Dalam hal ini aku Pinggiran Pinggiran kiri Ada juga yang modelnya gitu Tapi kalau aku lebih Terhadap yang ini Tapi kalau aku Kasus ini Ini aku lebih suka Sepakat sama kamu Jadi ambilnya yang belakang Oke Nah kita align sekali lagi Berarti Align Al Kita ambil yang ini Ke yang garis tadi Terus yang ini Ke garis yang tadi Benar Ya pilih object-nya One found Sudah Terus enter Enter dulu Terus Nah ya First force point-nya Pilih situ Betul Boleh Ke garis yang tadi Di bawah itu Ya Terus Second source point-nya Ya Terus ya Yes Nah ini Nah dari sini Kita Bisa mulai Bikin nih Ini udah ya Lurus ya Sesuai ya Nah ini kamu bisa Copy lagi nih Yang udah lurus ini Kamu copy lagi Ke samping Terus habis itu Yang kopiannya Kita bisa explode X Ya ini kita explode Nah abis kita explode Kita mau Ya kamu kemarin Revit udah Udah lancar belum Rencana mau Pakai Revit Atau mau pakai Cap atau gimana Soalnya untuk Motong Kenapa Kalau untuk Motong tampak Di site plan ini Kalau pakai Revit Lebih gampang Dibanding pakai Auto cap Kalau di auto cap Revit bisa Di ekspor Ke auto cap Bisa Bisa Itu mereka Bolak-balik Teman dekat Itu sorry banget Auto cap Sama Revit Itu teman 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 Solomate lah Itu mereka Kalau Kalau full auto cap Caranya gini Jadi Kamu bikin Rectangle Rectangle Seukuran Site plan nya Habis itu Nanti habis bikin Rectangle itu Pakai perintah Namanya Trim Atau Extend Untuk nanti Yang Misalnya pakai Perintah trim Pakai perintah trim Ini extend Kita abaikan dulu Pakai perintah trim Terus kita pilih Yang jadi Pisaunya itu Adalah Ini nih Si kotak ini Terus semua Garis-garis yang Kelebihan Kecil-kecil ini Kita Buangin Satu-satu Itu kalau Auto cap style Nah Kalau Revit style Ini Benda ini Kamu Masukin ke Revit Terus di Revit Itu nanti ada Yang namanya Crop region Jadi Benda itu Bisa diatur Yang kelihatan Cuma sebagian Mana doang Kalau udah Kamu crop region Di Revit Kamu export Kek Itu juga Udah kepotong Secara otomatis Jadi ada Kalau 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 zaman dulu Belum kenal Revit Itu caranya Di Di Klip-klip-klip Satu-satu Nah terus Kalau ternyata Kotakannya kelebihan Atau kurang itu Ya harus di klip lagi Kalau ternyata Kebanyakan Kotaknya Mesti digedein Terus Di extend lagi Bayang gak Jadi misalnya Ini Kertasku nih Kertas A2 Let's see Nah ini aku udah Ngotakin nih Disini Headline Terus habis itu Tak masukin ke kertas nih Ternyata masih Kegedean gitu Ternyata gambarnya Masih segitu Berarti kotaknya Harus aku kecilin lagi Aku harus trim-trim lagi Ngerti Yang pinggirannya Oh iya Mungkin-mungkin Itu Itu auto cattle Tapi kalau di Revit Kamu bisa Main mini Jadi si Kotak pemotongnya itu Udah ada Bawaan dari Revit Namanya crop region Nah itu kamu bisa Atau Bisa di export ke KET Bebas sih Tapi kalau mau kita Disini Judul misinya Bukan ngerjain tugas Untuk belajar KET Kita belajar ngeperima Ya ini sambil ngerjain Untuk kesiko Ya udah Nah anyway Ini udah dieksplode kan Nah sekarang Kita mesti bikin Nah kotaknya ini Kalau kamu mau Nggak perlu Banyak ngedit ya Dari Dimensi kotak Si side plannya itu Kamu udah tentuin dulu Berapa gitu Tapi let's say lah Kita Baru skenario Kita nggak ngerti Kita ambil aja lah Misalnya Sepotak ini Ini kamu bikin Rectangle REC Enter Gini REC ya Boleh gitu Kira-kira Proporsional aja Nah terus kan Intinya Semua yang ada Di luar kotak ini Kita mau buang Iya kan Jadi kita pakai Namanya trim TR TR Enter Nah Sekarang Dia pertama minta nih Cutting edge Jadi yang buat Motongnya yang mana Yang ini dulu Kita pilih si rectangle itu Cutting edge nya itu kan Udah kita enter Nah terus habis itu Sekarang pilih Benda yang mau dipotong Yang mana Ini udah diexplode belum Kalau belum diexplode Ya nggak mau Sorry By the way Escape dulu Escape 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 dua kali Untuk ngecek Ini udah diexplode Atau belum Si Block plan nya Coba kamu pilih Benda Salah satu bendanya Udah diexplode Ini udah Oh ya udah Ya udah Udah ya udah diexplode ya Ya udah Kita TR TR Pilih si kotaknya Enter Enter Nah terus sekarang Kamu zoom ke sini Ini Ini yang bawah Ya udah Terus kamu Arawin mouse nya ke situ Nah klik Itu klik 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 Nah itu nge-trim Oke Kalau di-trim nggak mau Berarti dia minta Oh Ya kalau di-trim nggak bisa Berarti Delete Delete ya Kalau dia di-trim nggak bisa Berarti di-delete Masuknya delete Berarti Ya Ini berarti dia udah Satu segmen terpisah Yang bisa kamu terima Adalah benda-benda yang Bener-bener Nyentuh sama garis ini Ini nih Ya gitu Kamu bisa nggak Trimnya itu Jadi Nggak nge-klik Tapi di-block Bisa nggak TR Enter Pilih itunya Betul Klik Enter Nah terus habis itu Kamu klik satu titik disini Terus Tik disini Jadi kayak nge-block gitu Nah gitu Terus Disini Yang titik kedua disitu Klik Nah Terus yang ini juga nih Yang sisi sebelah sini Jadi nge-klik Satu titik disini Terus satu titik disini Yang deketin gitu Ya Nah Terus ini juga sama nih Yang ini nih Di bawah nih Dari sini ke sini Jadi biar Nggak manual-manual amat lah Ya udah berarti sisanya di-buang Di-del Sisanya bisa di-delete Sekarang di-delete aja langsung Skip ya Skip Skip Nah terus sekarang di-block aja Dari sini sampai sini tadi Terus kamu delete ya Ini Ya Delete Ya gitu Ya of course agak hati-hati aja Iya Ya gitu lah Oke Nah udah jadi deh Satuannya Kita jadi satunya Dan kita sudah belajar Cara bikin Tadi ada line Rectangle Terus belajar perintah copy Group Dan Apa Copy block Terus ya ini Oh itunya Ternyata Ya itu kayak gitu Kayak gitu-gitu harusnya di-trim Jadi yang sebelah sini Salah nih Kelewat kan Di-andul Ctrl Z Kenapa kalau Menggunakan mouse Kadang bisa kayak Keluar-keluar Gitu Kenapa ya Keluar Eh salah Pilih Hano Terus enter dulu Pilih pisaunya dulu Klik ya Terus enter Nah baru pilih yang mau dibuang Nah itu yang itu Segmen itu harus di-delete Tapi yang segmen yang lebih deket ke sini Coba kamu zoom lagi Zoom lagi Nah ya Oh Kebayang gak Dapat gak logikanya Iya Kenapa dia gak mau di-trim Ya karena dia udah terpisah Di bagian itu Nah Oh Karena dia Bagian itu dia terpisah Mungkin nanti di-attoken berikutnya Tring sama delete bisa digabung jadi satu Tapi saat ini masih belum Ya Sip Mantap Terus mau mindahin dia ke kertas Pakai skala Oke Nah sekarang kita bikin dulu kertasnya Jadi kita bikin dulu kertasnya Oh bikin Iya bikin Bikin kertasnya Eh omong-omong ini block plan Skala 1 banding berapa ya Ini coba klik dari sini ke sini Distansnya berapa Yang tadi masih ada dimensionnya Coba lihat dong Sorry Sorry Enggak Bukan itu Yang tadi kayaknya aku lihat ada dimensionnya Soalnya Yang ini yang belum di-expload Coba lihat aja yang masih utuh Ini ada tulisan dimensionnya Coba di-zoom Nah itu ada ukurannya Oke 97 ya 97 itu dari mana kemana Berarti meter ini 97 Dari sini ke sini coba kamu di-i aja Dari sini Iya Cek di-i aja Jangan pakai yang itu Ya distance ya Di-i Klik aja dari situ ke situ Sini ke sini Klik Ya menerah distance 97 Berarti ini 1 unit sama dengan 1 meter Si block plan kamu ini Nah kita kalau mau bikin kertasnya Yang benarnya Kalau 1 unit sama dengan 1 meter Kan berarti kertas A2 itu ukurannya 420 Kali 597 Bener gak? 59 594 Oh 594 ya 594 kali 420 Nah Berarti Iya Oke Nah berarti Kamu bikinnya Karena ini skalanya 1 banding 1 meter adalah 1 unit Jadi si kertas ini Kamu bikin rectangle-nya itu REC-nya Ini adalah 0,594 Sama 0,42 Bener gak? Dari Kalau 1 unit 1 meter Sebentar Iya 1 unit 1 meter Berarti Kalau kamu bikin 42 cm Kan 0,42 Bener gak? 0,42 Meter ke cm Iya 0,42 meter berapa? Oh 40 420 cm 420 mili 42 cm Yes Bener ya Oh jadi kertasnya itu Ukurannya jadi kayak Skala gambarnya Betul Jadi pertama kita bikin dulu Kertas ukuran 1 banding 1 Berdasarkan gambar ini Nah nanti Kertas itu akan kita skala perbesar Sesuai skalanya dia mau berapa Jadi pertama kita bikin dulu ini skala 1 banding 1 Oke Kertas skala 1 banding 1 Di gambar ini Kan gambar ini kan 1 unit 1 meter Berarti skala sebenarnya kertasnya adalah ukurannya segini kan 0,42 meter x 0,52 meter x 0,59 Oh iya Oh iya Betul gak? Nanti Kalau kita mau bikin Angkanya 1 banding 1000 Misalnya untuk block plan atau side plan Si kertas ini akan nanti kita perbesar Skalanya 1000 kali Masuk akal gak? Ya Jadi begitu Oke Nah sekarang Ini bikin kertas Kita bikin rectangle dulu Ini add Shift add Berarti Shift add 0 Titik Berapa? Tadi 594 Koma 0 titik 420 Atau 42 aja 0 nya kan gak usah ditulis Ya terus center Nah jadi deh itu skala 1 banding 1 Tapi ya memang seperti itu skala 1 banding 1 ya kan Oke nah ini skala Kertas skala 1 banding 1 ini biasanya aku copy dulu CO Jadi aku yang 1 banding 1 nya masih punya Terus nanti yang 1 mungkin aku akan gedein 500 kali Yang satunya aku gedein 1000 kali Atau 2000 kali Ya misalnya segitu dulu deh Ya oke Nah sekarang Kita pilih sekarang salah satu nih yang paling jauh Kita pakai perintah sekarang SC Enter Scale Oke Nah sekarang specify base point nya pilih aja disini Terus habis itu Nah dia Kamu tarik dia kesana Mouse nya tapi jangan di klik dulu Nah oke Nah oke Nah lagi gitu kamu ketik aja misalnya 1000 1 0 0 Enter Enter Oke nah jadilah itu Nah ini jadilah ini sekarang adalah skala 1000 A2 Jadi segala sesuatu yang masuk ke dalam rectangle ini Dan kalau ini di print A2 Dia akan ke print sebagai skala 1 banding 1000 Paham Kamu sekarang kecilin itu Scroll 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 Oke sampai dapet semua Oke 1000 ternyata kegedean Yaudah itu 1000 nya buang aja Gak kepake Ya atau kepake ya Buat block plan keseluruhan ya Kepake kali Coba Kayaknya gak sampe 1000 deh kok Oh Kayaknya ini kalau satu pota ini bisa kesini pas Dikasih komp itu kayaknya pas deh 1000 Block plan mungkin Buat block plan nya 1000 kali Bentar Kayaknya sih pas tuh 1400 Kok aneh ya Rencana block 1400 Rencana tapak juga 1400 Orientasi utara sama dengan arah atas kertas Ya oke Gak de-beda block plan sama side plan Iya aneh Aneh nih Yaudah lah gak apa-apa Ya tadi 1400 ya Berarti nanti kamu bikin yang satu lah Itu 400 Kali Eh keteknya 400 ya Kamu gedein 400 kali ya tadi Aku kirain 500 Aneh banget sih segala ini 1400 Yaudah Jadi yang 1000 tadi gak kepake ya Ini tadi SC Klik dari situ Klik dari situ Nah terus Mungkin yang 400 Oke Udah tuh Skala 1400 Oke Segala sesuatu yang masuk ke situ ya 1400 Jadi Nah biasanya tuh Sebelum di skala kayak gini Yang masih 1 banding 1 itu Biasanya dilengkapi dulu koknya Terus dia dibikin block sendiri Mau belajar bikin kop sekalian gak Iya kok Soalnya kalo udah skala 400 gini Kamu pas bikin kopnya pasti bingung nanti Ini berapa ya berapa ya berapa ya gitu loh Kan semuanya harus kamu kali 400 Jadi biasanya posisi yang kayak gini nih kamu bikin kopnya Jadi ini kamu kasih garis kesana berapa Ini berapa Ini berapa gitu Terus kalo udah jadi nanti kopnya Ini kopnya bisa Kopnya bisa apa Bisa disimpen jadi template gitu kan Ya bisa Bisa Ya intinya kamu save aja Sekalian kita belajar kopi dan lain-lain Oke Nah ini sekarang kalo mau bikin template Kita Biasanya template ini kan Kita Offset kesini ya Kita kan kopi langsung kesini berapa Ini kita explode dulu aja Yaitunya Kita explode dulu Supaya dia jadi garis pecah-pecahan Nah terus nih kamu mulai kopi-kopi nih Jadi misalnya Dari sini kamu kopi kesana 1 cm Kopi kesini 1 cm Eh 1 cm apa 2 cm sih? Sini 2 cm itu kali ya 1 cm Cuman yang paling kiri yang 2 cm Oh ya udah Berarti kalo 2 cm kamu ngetiknya berapa 2 cm berarti Ngetiknya berapa kali? 0.02 Kamu ngetiknya Bener kan? Atau mau bikin nano dulu Skala 1 banding 1000 Biar kamu ngetiknya enak Bebas sih Jadi misalnya ini kamu gedein Gak usah Oh langsung ini aja Ya udah Langsung dari skala 1 banding 1 ini Terus itu kamu trim untuk pinggirnya Nah trim itu kamu bisa Kamu bisa pilih dua-duanya benda itu sebagai yang pisaunya Jadi kamu bisa pilih di blok semua itu Itu maupun yang kiri Maupun yang kanan Itu kamu pilih Pilih satu itu klik Ini ini Kamu pilih dari sini ke blok Sini bisa Jadi ini dua-duanya ini kamu pilih sebagai benda yang Pemotongnya Itu satu Terus itu dua Nah terus baru di enter Terus abis itu pilih yang mau dipotong ini Ya gitu Bisa gitu Oke Paham-paham Ini loh Kenapa Kalau misalnya Kebolak-balik kayak gitu Itu kamu skala 1000 dulu juga boleh Biar dia gede Terus tapi nanti kecilin lagi Skill balik Kayaknya kamu sering kepencet itu loh Mouse tengahnya keklik dua kali Jadi kalau scrollnya kepencet dua kali itu Dia jadi ngeliatin semua yang ada di situ Scrollnya Jadi scrollnya kamu double klik Oh iya kayaknya Jadi double klik di scroll itu Menampilkan semua benda yang ada di situ Gitu Kalau ada stock mouse Yang nanggur bisa dicoba Itu kayaknya ada tapi kepentau-pentau Mouse Kayaknya scroll mouse-nya kayaknya udah Sudah minta Tenggit Mas mau gimana Dipinjam Terus tinggal Yang kiri bawah Isi universitas Blah-blah-blah Oh ada tiga sentinya dulu ke atas Oh iya Itu dia dibikin Sama kalau gak salah kan jaraknya Itu ada kan Jadi udah ada tiga sentinya tuh Ini kop nih Aku ngembar kop nih Terus kan dia harus dibagi dulu Terus kalau gak salah dia antar Ini juga harus ada jarak-jarak Oh iya Nah itu kamu bikin dulu aja tuh Jarak-jarak itu tuh Garis-garisnya Atau Oke 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 Oke, ini sementara aku tinggal dulu, nggak apa-apa ya. Lagi bikin ini kan. Halo, halo. Oke. Ya, aku end meeting dulu nanti kalau sudah hampir ini kita kontak lagi, oke? Oke. Sip, sip. Sampai jumpa. Sampai jumpa.